Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Seperti misalnya saat amel menstruasi dan kesakitan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 mimpi bahasa itu kayak mana? mimpi bahasa itu mimpi yang kotor-kotor, mimpi bersetubuh sama jenis itu kayak ngelakuin hubungan sama istri itu ya? ibu, berdosa amat kamu tuh? itulah kami udah tau Novita yang sering dicorek-corek cowok terus belum lagi begitu hebohnya galuh dan kawan-kawannya ngomongin seolah event saya harap gitu nih gimana? kok lagu apa? udah jelas tuh kita bawa lagu rock iyalah memang pasti iroh wah kita bawa tapi aku gak moda rock-rock jaman sekarang nih aku gak moda rock-rocknya sekarang nih jam setanah ini uang tujuh puluhan deh boi aset, kita jutaan tadi puluhan tapi kok lagu sama bawa buin beda? buin? pengen apa tuh? ibuin yang paling semingga gara-gara event mah ha? masa aku gak tau? ini gak gara-gara event iya event apa? iya? ibu gak tau 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 sampai ketika aku ngintip obrolan kak Tiara and the gang masalah pacaran ibu gak tau Miss ibu gak tau ibu gak tau ibu gak tau ibu neap iburukt� ibu nunggang ibu kak Tiara and das ibu pula ibu tuntuk ibu kak Tiara and dan ibu berada ibu cuman kenapa Dawn Tidak, kamu tuh gini. Kan adoh, aku alira. Alis? Oh, alir? Tidak, masakan. Tadi kan adoh, kamu tuh tumpul. Tapi masaklah tadi, kalau ini masak berdua terus-tumpul, mumpul-mumpulan di sini katanya. Jadinya, kawan-kawan yang anggap katanya, aku ini kan, kamu sama dirimu. Oh, tidak mengumpul gitu sama orang-orang. Itu lagi kayak manut. Tidak. Tidak. Kalau perasaan kayak mananya sih, biasa bela? Biasu. Amu ngerasa nyutuh? Kan biasa. Iya, biasa. Tapi itu lah orang-orang ini nganggap nyutuh kayak manu, nyutuh belebih namun pasaran itu. Nah, ngomongan apa, Sam? Iya. Perasaan aku biasanya-biasanya, adoh, itu. Aduh, lebay-lebay. Lebay? Kalau menurut aku sih perasaan-perasaan pacaran yang ini, ya pacaran yang... Tidak tahu. Aku baru ditanggap pacaran sekolah. Kenapa pacaran saya sih yang mana sih? Yang ini yuk? Yang mau sekolah negara. Tidak. Tidak. Yang namanya, yang mana yang pacaran saya itu kan yang tidak ada, kayak mana misalnya, kayak sopan juga pacaran satu. Misalnya di sekolah gitu, kalau gonceng-goncengan tuh, udah ada puluh-puluhan. Terus, udah ada, kayak mana oh, gue cium-ciuman gitu. Terus, apalagi, yang ada pacaran. Aduh, maksudnya tuh pacarannya tidak ada ekstra lebay. Gitu. Aduh, kalau kami pacaran gitu kan, kayak mana oh. Pokoknya tuh, kalau pacaran tuh kan, saling, kayak mana, saling nyati belajar gitu. Terus, saling meningkatkan prestasi ibu gitu. Terus, motivasi bukan nyona, kayak mana, main-main apa punah, yang tidak jelas gitu lah. Ya, itu kan persepsi otak. Iya, itu lah. Emang kok ngerasa udah bacaan ke lebay? Tidak lah, biasa ya. Kalau lebay, akulah bunting lah. Sekolah. Kalau gak tuh, aku udah sekolah lagi lah. Nah, ya udah, sekolah emang. Misalkan, kayak ini, misalkan, aduh, bunting gitu, kayak gitu tuh, masih boleh ya sekolah dia? Eh, salah kalau yang bunting, masih menurut kau? Kalau menurut aku, kalau misalkan dari segi kemanusiaan, kayaknya masih boleh lah. Kayaknya? Ya kan, habis itu kan, setiap manusia itu kan, butuh pendidikan. Kalau misalkan dia berhenti, kayak mana jadinya pendidikan, dia nyutuh aku lagi? Untuk? Ya udah, ya. Kasianlah anak nyuruh begini. Tapi malu juga lah, kalau seandainya dia bunting ke sekolah. Masak-masak kayak gini bunting ke sekolah. Gimana? Ya kalau sudah besar segini, ya jangan sekolah dululah, kita cuti. Abis itu kalau sudah lahir, sekolah lagi. Gitu lagi. Gitu lagi. Aduh, boleh boleh sekolah. Udah tahulah aku, aku juga keren paham kalau boleh aboy dari sekolah, tapi kalau menurut aku sih boleh-boleh baik. Tergantung lah, tergantung ini peraturan sekolahnya. Tapi, apa jawabannya aku dapat? Mereka sama dengan aku. Bingung dan tidak tahu. Berpacaran itu sudah saya katakan tadi dalam segi pandangan positif dan segi agama. artinya kita bisa berbagi pendapat, berbagi wawasan, sehingga tidak timbul rasa nilai yang negatif. Sekiranya ada anak-anak yang curhat kepada kita masalah pacaran, masalah muda-mudi, seharusnya kita tidak memarahi, tetapi kita harus menerima apa, masalah apa yang diungkapkan oleh para anak-anak kita tersebut. Apalagi ini masalah reproduksi. Reproduksi itu menarik sekali melalui belajar biologi ini. Terutama masalah reproduksi wanita, laki-laki, itu akan menyambut semua. dan juga apa, baik positif dan negatifnya ada di terangkan semua itu. Kalau reproduksi. Jadi berarti, jangan masalah reproduksi di sini, jangan menjadi tabu ya. Jadi memang harus sejak dini, memang harus dipelajari itu. Nah sekarang ini kan, seolah-olah kalau orang-orang tua-tua dulu, melalui masalah seks itu kayaknya, jangan dipelajari dulu lah. Jadi benar salah. Menuju Indonesia yang penuh bahagia. Sudah-sudah lupakanlah semua, kami ingin bebas. Tak ada masalah, bawalah kami mencari cinta. Menuju Indonesia yang penuh bahagia. Kami yang bawa kami mampu, melakukan yang terbaik setiap waktu. Bawalah kami mencari cinta. Menuju Indonesia yang penuh bahagia. Sudah-sudah lupakanlah semua, kami ingin bebas. Tak ada masalah. Bawalah kami mencari cinta. Menuju Indonesia yang penuh bahagia. 2. 1. 2. 2. 3. 4. 3. 5. 6. 5. 6. 6. 5.